Yang kalian lihat gue nami sih itu bukan gue takut di penjara tapi gue kesiaan lihat lo ini giniin Diserang Nikita Mirzani, Fadil mencari pelindungan, menggelar Jumbo Pes Dan ia mengungkap sesuatu hal untuk sang kekasih Loli Setelah sebelumnya Nikita Mirzani mengungkapkan Oh lo coba tracking posisi Siapin diri, lahir dan batin lo, keluarga KRA Ini HP sudah di tangan Nikita Mirzani Wow, ya sebuah ungkapan yang benada ancaman kepada Fadil Ini pesan buat kamu sayang Ini pesan buat kamu Kamu gak punya HP kan disana, ditahan HPnya Aku bakal berjuang disini ngasih tau kebenaran untuk kita Tenang, tenang Tenang Loli, gak apa-apa Loli Tenang, tenang, tenang Tenang aja tenang Tenang, tenang aja Loli, tenang aja Loli Semua nonton nih Loli, semua nonton, tenang aja Loli Tenang aja, tenang Lo mau dibungkam Loli, tenang aja Lo mau dibungkam Loli, tenang aja Lo mau dibungkam Loli, tenang aja Tenang Loli, kalau bener terus Loli Video, aktifin itu video Video aktifin, jangan di pause tuh Fakta dari lo Tenang, tenang Loli Tenang, tenang aja Lagi di kamar mandi Loli, ya itu Ya Allah Ini gak bisa nih pemaksaan begini Gak bisa dia pemaksaan begini Kan dulu cinta banget Cinta, cinta banget Kalau dia sudah dewasa, siap nikah dengan dia Kalau memang tutup, padahal seriusin Jodoh, buat kalian Jodoh gak akan kemana Jodoh di tangan Tuhan Yang beda bergung aja Bisa ketemu Ya Contohnya abang gua Beda bergungan UK sama Indonesia Tapi dia bergungan Ya, persetiran yang cukup menarik Ketika Loli sudah dijemput paksa Oleh sang ibu Nikita Mirzani Sekarang Sudah Pada tahap Mencari bukti-bukti Yang mana Nikita Mirzani Selaku ibu Langsung Melakukan visum Terhadap sang putri Yakni Loli Yang sudah ia jemput Lihat bagaimana Loli ketika dijemput Kita remembering Dia diberikan Suatu Nasihat-nasihat oleh Omnya Tentu hal tersebut Adalah upaya dari orang tua Untuk melindungi putrinya Yakni Loli disini Yang dilakukan oleh Nikita Mirzani Dari Dari pengaruh-pengaruh yang Tidak baik Karena dia masih Dibawa Umur Karena Nampaknya Labelnya Loli ini Juga Karena pasangannya Yang selalu mendukung Apa yang dilakukan Oleh Sang putri Dari Nikmir ini Sehingga Sampai Bersteru Sama Orang tuanya Ya Baru di episode ini Nikita Mirzani Menangis ya Karena sebuah Persteruan Karena persteruan tersebut Terjadi antara Dirinya Dan Sang putri Tentu sesuatu yang Menyakitkan Sekali Bagi seorang ibu Ketika Anaknya Melawan Dan itu terjadi Di media Sosial Yang hal tersebut Menjadi Konsumsi Publik Dan Juga yang Menjadi menarik Karena disini Fadel Juga Sudah mengganding Pengacara Yakni Rasman Yang tentunya Akan nanti Bertemu Karena aduan Laporan Yang dilakukan oleh Nikita Mirzani Yang tah Menggandeng Pengacara Sebelumnya Pengacara Nikita Mirzani Sejak dulu Yakni Pakmi Buahmit Yang Akan Menjadikan Nanti Persteruan Di antara Mereka Yakni Fadel Dengan Nikita Mirzani Akan Semakin Seru Apalagi Setelah proses Visum Yang dilakukan Oleh Nikita Mirzani Terhadap Putrinya Di Poles Jakarta Selatan Tentu Hal tersebut Akan Memberikan Bukti-bukti Tersendiri Dan Ungkapan Dari Fadel sendiri Menunjukkan Bahwa Ia Cinta Loli Tapi apakah Seperti itu Karena Ada yang Membongkar Bahwa selain Dengan Loli Fadel Juga Dengan Wanita Wanita Lain Apakah Hal tersebut Hanya Sekedar Rumor Berlakap Atau Memang Kenyataan Seperti itu Kita Masih Belum Ada Bukti Cuma Dugaan Makanya Nikita Mirzani Langsung Mengamankan Sang Putri Yang Tentunya Ia Jaga Selama Ini Karena Ia Adalah Putri Satu Satunya Karena Dua Adiknya Adalah Seorang Laki Laki Mereka Adalah Laki Laki Kecuali Loli Dan Merupakan Putri Nikita Mirzani Yang Solo Hal Yang Cukup Menarik Bagaimana Indinya Tentu Kita Masih Penasaran Dan Bertanya Tanya Terkait Hal tersebut Tentunya Gimana Ceritanya Pak Abang Menjadi Kuasa Hukum Pak Del Saya Tadi Malam Didatangi Oleh Keluarga Besar Bapak Bajide Kan Dia Disan Turunan Arab Arab Dan Kupang Di NTT Nah Pertama Bapaknya Pak Umar Bajide Ibu Kandungnya Juga Ibu Titi Kakak Kandungnya Atau Abang Kandungnya Martin Bajide Kemudian Satu lagi Sudara Bintang Bajide Dan Fadel Al-Fajar Bajide Ditambah Dengan Empat Lima Orang Pengacara Yang Lama Yang Berkomunikasi Dengan Saya Setelah Saya Mendengar Tentu Tentu Dengan Mika Minta Tolong Langsung Ke rumah Saya Kan Lelien Saya Pakai Sarung Di situ Dan Dengan Rasa Kemanusiaan Tidak ada Pilihan Lain Yang bisa Saya Lakukan Karena Saya Disumpah Sebagai Soal Lelien Sepanjang Saya Bisa Bantu Dan Menurut Saya Pantas Untuk Dibantu Maka Malam Itu Juga Dibuat Kesepakatan Dengan Beberapa Catatan Catatan Karena Saya Tidak Mau Lagi Terjadi Seperti Yang Dialami Oleh Saya Terhadap Sudara Ibu Maki Maka Sudara Ibu Disepakatan Baru Saya Terima Untuk Menjadi Kusaha Jadi Untuk Lebih Terangnya Nanti Pukul 15 Kalian Boleh Dengar Nanti Dari Fader Bagaimana Menurut Kalian Jangan Lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Air Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu Saja Kabar Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Terah Menonton Yuk Bye Bye Bye